Ayo kita mulai inilah logika ya logika itulah sana berpikir ilmiah ya logika matematika bahasa statistika ya ini merupakan sarana berpikir ilmiah logika kata logika sering terdengar dalam percakapan sehari-hari biasanya dalam arti menurut akal seperti kalau orang berkata langkah yang diambilnya itu logis atau menurut logikanya ia harus marah tetapi logika sebagai istilah berarti satu bentuk atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran maka untuk memahami apakah logika itu orang harus mempunyai pengertian yang jelas tentang penalaran penalaran adalah satu bentuk pemikiran kita mulai misalnya dengan pengalaman indra atau observasi empirik mata melihat anjing melihat suara hitam hingga mendengar suara menggonggong bersamaan dengan aktivitas indra itu terjadilah aktivitas pikiran yaitu pembentukan pengertian dalam hal ini yang membentuk ialah pengertian anjing hitam dan menggonggong tepat tidaknya pengertian itu tergantung dari tepat tidaknya cara melakukan observasi dan ini adalah masalah fisik masalah indra bukan masalah pikiran sekali indra mengobservasi terbentuklah pengertian yang bagi pikiran merupakan data dalam proses berpikir lebih lanjut karena berasal dari pengalaman empirik pengertian itu juga disebut data empirik juga disebut data psikologi karena terbentuk melalui proses psikologi yaitu pengalaman indra pengertian adalah sesuatu yang abstrak kalau kita hendak menunjuknya pengertian itu hanya harus diganti dengan lambang lambangnya yang paling lazim yalah bahasa lambang di sini bahasa memiliki sepat-sepat sendiri yang lain daripada sepat-sepat dari apa yang dilambangkan yaitu pengertian bersama dengan terjadinya observasi yang baik di dalam pikiran tidak hanya terbentuk pengertian pengertian akan tetapi juga jadi perangkaian dari istilah-istilah itu ya tum-tum itu tidak pernah ada pengertian yang berada diri sendiri dalam pikiran perangkaian pengertian itulah yang disebut proposisi dan pengertian hanya terdapat dalam proposisi dalam proses membutuhkan proposisi itu dari dalam dua hal ya pertama proses membutuhkan proposisi jadi begitu rupa sehingga ada pengertian yang menerangkan tentang pengertian yang lain atau ada pengertian yang diingkali tentang pengertian yang lain anjing hitam itu menggonggong menggonggong berarti menerangkan tentang anjing hitam pengertian yang menerangkan itu disebut predikat sedang pengertian yang diterangkan disebut subjek bahwa proposisi itu mengandung sifat-sifat benar atau salah apa dinyatakan dalam proposisi seperti di atas adalah fakta yaitu observasi yang dapat diverifikasi atau diuji kecocokannya secara empiris dengan menggunakan insta bagi pikiran fakta merupakan data empiris yang tinggal untuk diterima betul tidaknya fakta tergantung kepada tepat tidaknya cara dari alat untuk mengadakan observasi dan seperti dikatakan di atas adalah hal pengertian ya itu semua bukan masalah untuk pikiran karena proposisi seperti contoh di atas itu didatarkan atas observasi empiris maksud proposisi empirik proposisi itu lambangnya dalam bahasa berupa kaleng berita hanya kaleng berita lah yang merupakan satu pernyataan yang dapat benar atau salah kalimatannya dan kalimat perintah bukan lambang proposisi kita melalui pembahasan proses berpikir dengan bertolak dari pengawatan indera atau observasi empiris proses itu dalam pikiran menghasilkan sejumlah pengertian dan proposisi sekaligus berdasarkan pengawatan-pengawatan indera yang sejenis pikiran menyusun proposisi-proposisi yang sejenis pula misalnya jika logam satu dipanasi dan memuai logam dua dipanasi dan memuai logam tiga dipanasi dan memuai dan seterusnya katakanlah sampai 10 logam kalau orang mengamati itu sadar akan kesamaan diantara kesepuluh proposisi itu ia akan mengharapkan bahwa logam-logam lain pun jika dipanasi juga akan memuai apa yang terjadi dalam posisi diatas ialah bahwa berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui proses inilah yang disusun sebagai penalaran kalau disusun secara formal dalam bentuk penalaran itu menjadi sebagai berikut logam satu dipanasi dan memuai logam dua dipanasi dan memuai logam tiga dipanasi dan memuai dan seterusnya sehingga logam kesepuluh dipanasi dan memuai maka atau jadi logam-logam lain pun atau semua logam pun yang dipanasi akan memuai dalam penalaran itu proposisi-proposisi itu menjadi dasar penyimpulan atau disebut sebagai antecedent atau premis atau dasar pikiran atau cara berpikir ya sedang kesimpulannya disebut sebagai konkursi dan juga disebut konsekuensi diantara premis dan konkursi ada hubungan tertentu hubungan itu disebut sebagai konsekuensi kalau penalaran di atas kita perhatikan jelaslah bahwa konkursinya lebih luas dari premisnya yang ditahui dalam premis hanya 10 logam yang memuai sedang konkursinya mengenai semua logam ya penalaran yang konkursinya lebih luas daripada premisnya itu kesimpulan lebih luas daripada data daripada objek yang diketahui itu disebut sebagai penalaran induktif atau meluas ya penalaran induktif tidak lebih luas konkursinya tidak lebih luas daripada premisnya dalam reduksi dalam premisnya masih harus ada proposisi universal proposisi universal itu misalnya proposisi semua benda dipanasi memuai di atas kalau kemudian saya mengetahui bahan mobil sesudah perjalanan itu panas maka saya tahu atau menyimpulkan bahwa bahan mobil itu telah memuai ini satu penalaran induktif kalau disesuaikan dalam bentuk formal menjadi sebagai berikut semua benda yang dipanasi memuai bahan mobil itu dipanasi dalam perjalanan jadi bahan mobil itu memuai dalam penalaran penalaran di atas premisnya terdiri atas lebih dari satu proposisi ada pula penalaran yang premisnya hanya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya penalaran ini penalaran ini adalah penalaran langsung misalnya semua bintang film memakai sabun luks jadi sebagian pemakai sabun luks adalah bintang film proses penalaran meniputi aktivitas menjadi proposisi-proposisi untuk disusun menjadi premis menilai hubungan proposisi-proposisi dalam premis itu dan menentukan konkursinya penyimpulan dalam arti yang sebenarnya tidak meliputi aktivitas menemukan proposisi-proposisi yang disusun menjadi premis akan tetapi hanya menilai hubungan proposisi-proposisi dalam premis dan menentukan konkursinya oke sampai sini saja ya Anda pelajari ini apa diusul sebagai proposisi, apa itu premis apa itu konkursi apa itu antresiden apa itu induksi apa itu reduksi apakah itu induktifnya atau deduktifnya nah itu pelajari ya nanti kita bertemu di lain kesempatan selamat menikmati